A.R. E.F.C. sangat aktif di bursa transfer jelang BRI Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Sosok pemain sayap asal Papua yang digadang-gadang menjadi incaran tim Arema F.C. Tim yang berjuluk Singoedan kini sedang mempersiapkan bongkar pasang pemain jelang Liga 1 20.222 per 2023. Wonderkid Timnas Indonesia asal Papua, ramai rumah kik disebut menjadi rebutan dua tim asal Jawa Timur, Persebaya Surabaya dan Arema F.C. Menyusul kabar hengkangnya Riki Kambuwaya ke Persib Bandung, Persebaya Surabaya dikabarkan bakal berusaha mendatangkan ramai rumah kik. Pemain berusia 19 tahun itu mulai mendapatkan nama setelah aksi impresifnya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Meski begitu, ramai rumah kik tak mampu membawa Persipura Jayapura bertahan di Liga 1 untuk musim depan. Terdegradasinya Persipura pun membuat ramai rumah kik menjadi komoditi panas di bursa transfer musim ini. Tiga nama tim setidaknya disebut bakal bertarung memperebutkan tanda tangan rumah kik. Ketiga tim tersebut adalah Persebaya Surabaya, Arema F.C. dan Persib Bandung. Ramai rumah kik mencatatkan total 13 penampilan bersama Persipura Jayapura musim ini. Dari total 13 pertandingan tersebut, rumah kik mampu mencatatkan 2 gol dan 1 asis. Ramai rumah kik menjadi mutiara baru yang dimiliki oleh klub Persipura Jayapura. Di usia yang masih sangat muda, ia berhasil membuktikan dirinya untuk menjadi pemain di Liga 1 Indonesia pada tahun 2021-2022. Ia dipercaya oleh pelati Jackson F. Thiago untuk memperkuat lini depan Persipura Jayapura. Dari 5 penampilannya, 4 diantaranya ia dijadikan sebagai starter. Potensi yang ada dalam diri ramai rumah kik pun diakui oleh sang pelatih, Jackson F. Thiago. Bahkan, menurut Jackson, kemampuan ramai melebihi pemain muda Persipura lainnya, Todd Rivaldo Ferre. Berkat penampilan apiknya bersama Persipura Jayapura membuat pemain asal Jayapura itu dipanggil oleh pelatih Sinta E. Yong untuk mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda. Ia menjadi salah satu dari daftar 30 pemain timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Selain itu, ia juga masuk dalam skuad Garuda ketika playoff kualifikasi Piala Asia 2023 menghadapi Taiwan dan Kamboja. Ramai rumah kik bahkan mampu mencetak gol ke gawang Taiwan pada menit ke-16 dalam ajang playoff kualifikasi Piala Asia 2023 tersebut. Dengan kemampuan ramai rumah kik bisa membuat lini serang arema FC semakin tajam. Tinggal menunggu apakah benar.